Intro Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi KKI saat 3 Saat ini Jumat 13 Mei 2022 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manorung Mari kita mengawalnya dengan berdoa Tuhan kami bersyukur untuk hari baru yang kau beri bagi kami Terlebih-lebih ketika firmanmu boleh menuntun langkah kehidupan kami untuk mengawali hari ini Kami ingin menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan Kiranya Rauh Kudus berkarya, mengurapi dan memampukan kami memahami firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kami berdoa Amin Mari kita merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Masmur 71 ayat 17 sampai dengan 18 Masmur 71 ayat 17 sampai dengan 18 Ya Allah engkau telah mengajar aku sejak kecilku Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku Ya Allah janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini Sesudara kalau kita melihat dalam bacaan kita tadi Kita dapat memahami bahwa Pemasmur punya komitmen yang besar untuk bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib Kepada semua orang di sepanjang kehidupannya Komitmen itu sudah dia lakukan sejak masa mudanya Dan Pemasmur ingin tetap dan terus melakukannya sampai masa tuanya dan sampai memutih rambutnya Pemasmur sangat ingin agar sampai tua Tuhan tetap memakai dirinya memberitakan kuasanya Dalam Alkitab versi Holy Bible isi curit Dijelaskan bahwa Pemasmur akan menceritakan kepada setiap generasi baru tentang kuasa dan kebesaran Tuhan Jadi meskipun Sang Pemasmur semakin bertambah usia Beranjak lansia Ia terus berkomitmen untuk bisa memberitakan kebesaran Tuhan kepada sesama anak cucu atau generasi baru Generasi muda dan yang akan datang Dia ingin supaya bukan hanya angkatannya saja yang bisa memahami kebesaran Tuhan Tetapi juga generasi muda dapat menerima pemberitaan itu Agar bisa melakukan hal itu Pemasmur memohon supaya Tuhan tidak meninggalkan dirinya Dalam konteks perjanjian lama Saudara, roh Tuhan yang semula menghinggapi seorang hamba Tuhan Itu bisa saja undur dari dirinya Contoh, Raja Saul misalnya Karena dia tidak taat kepada Tuhan Maka roh Tuhan meninggalkan Saul Bahkan Saul kemudian dikuasai oleh roh-roh jahat Dan inilah yang ditakutkan oleh Sang Pemasmur Makanya dia selalu berdoa dan berharap Supaya Tuhan tidak meninggalkannya Dalam konteks perjanjian baru Khususnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19 Itu dikatakan bahwa Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Baik roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Dari ayat ini kita bisa belajar Bahwa tubuh kita ini adalah Baik roh kudus Tempat roh kudus berdiam Dan semakin kita setia pada Tuhan Semakin kita banyak berdoa Semakin kita mencari Tuhan Roh kudus akan semakin mengerapi Dan memakai kita dengan kuasanya Kita tidak perlu khawatir Ditinggalkan oleh roh kudus Dan juga ditinggalkan oleh Tuhan Namun saudara Kita perlu berjuang Untuk tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan Membaca firmannya Beribadah Berdoa Dan lain sebagainya Supaya kita boleh semakin dipakai Tuhan Dalam kuasa roh kudus Ada seorang yang bernama Corrie ten Boom Dia seorang penulis buku Penginjil wanita Dan juga pembicara publik dari Belanda Dia lahir tanggal 15 April 1892 Dan dia meninggal 15 April 1983 Dia terkenal sebagai seorang penginjil wanita Yang tidak pernah pensiun Meski sudah sakit-sakitan Dua kali mengalami serangan stroke Tidak pernah memupuskan semangat Corrie Untuk bisa berkarya di dalam Tuhan Dia selalu mengabarkan injil Sampai serangan stroke yang ketiga Merubuhkannya Setelah itu pun Dalam keadaan terbaring Tak berdaya Corrie tetap Menulis buku-buku rohani Untuk pekerjaan Tuhan Hingga wafatnya Pada usia 91 tahun Saudara kita bisa belajar Dari Corrie ten Boom Tentang semangatnya yang luar biasa Komitmennya untuk melayani Memberitakan kebesaran Tuhan Tetap berkobar Meski tekanan dan derita Jasmani menghajarnya bertubi-tubi Secara rohani Hal itu membuktikan Bahwa roh kudus Tidak pernah meninggalkannya Bahkan terus mengurapinya Sehingga rohnya senantiasa Menyalah-nyalah untuk melayani Tuhan Sampai titik darah penghabisan Nah saudara Setiap kita tentunya punya Kalenta Atau kelebihan yang positif Yang dapat digunakan Untuk bisa melayani Tuhan Dan mewartakan kebaikan Tuhan Misal ketika kita dianugerahkan Kemampuan untuk mengajar Atau sebuah kepintaran Yang bisa kita pakai Untuk memuliakan Tuhan Kita diberikan Talenta untuk bisa bernyanyi Lakukanlah hal itu Untuk bisa mewartakan Pengembaikan Tuhan itu Seumur hidup kita Yang pertama Kita tidak boleh takut Ditinggalkan oleh Tuhan Sebab Dia akan selalu menyertai kita Ketika kita setia Kepadanya Lalu kita diajak Belajar seperti Dan dilakukan oleh Pemasmur Tetap Berjuang Dalam doa Dalam ibadah-ibadah Kita Pengenalan akan Tuhan Belajar firman Tuhan Dan juga dalam Persukutuan dengan roh kudus Supaya kita Semakin diurapi Dan terus Boleh dipakai Oleh Tuhan Dan biarkanlah Roh kita Menyalah-nyalah Untuk terus Melayani Tuhan Mari kita Akhiri renungan ini Dengan Berdoa Kita berdoa Tuhan Kami bersyukur Untuk firman Tuhan Yang mengingatkan Bagian kami Untuk memberitakan Kebaikan Dan kuasa Di dalam kehidupan Ini Kepada sesama kami Ataupun pada Generasi Muda Dan yang akan datang Ajar kami Tuhan Untuk tetap setia Kepadamu Dan untuk terus Persaksi Kepada sesama kami Dan biarlah Dengan itu semua Nama Tuhan Boleh semakin Dimuliakan Berkatilah juga Tuhan Segala apa yang Kami rencanakan Untuk kami lakukan Sepanjang hari ini Dan juga Berkatilah Segala Perbuatan Tangan kami Aktifitas kami Sepanjang hari ini Supaya semua Boleh berjalan Dengan baik Seturut dengan Kehendak Tuhan Dan membawa Kemuliaan Bagi nama Tuhan Inilah Ungkapan syukur kami Dan permohonan kami Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Sekalian Tuhan Yesus Memberkati Nasib Tuhan Yesus Terima kasih.